Halo guys, welcome back to my channel Saya Raffi Androlubis Jadi aku mau unboxing dan review lagi nih guys Kira-kira day case apa ya Karena ini salah satu day case yang gue tunggu-tunggu Dan ini tuh sebenernya kembarannya Marco Reborn Kenapa kembarannya ya Karena ini day case-nya mirip Marco Reborn Cuman beda generasi aja lah So, kita langsung buka aja Nggak usah lama-lama lagi ya Karena gue penasaran banget nih Ngeliat si day case ini yang baru rilis Kayak gimana kualitinya oke So, langsung kita unboxing aja guys Cuskan Oke guys, langsung kita buka aja nih paketnya Kira-kira day case apa lagi ya Cuskan, kita buka aja Karena gue penasaran banget nih day case-nya nih Ini salah satu mobil Pribadi juga punya sih Mobil 1 banding 1 nya punya Maka dari itu gue kayak Udah nggak sabar banget buka paket ini Wah Warnanya oren-oren gini kan Si box-nya Wih, packing-nya aman nih, mantap nih Ini gue beli PO dari Om Rifai ya Dari PO Andi Facebook Ternyata mobil apa Dan ini dia guys Wah Toyota Mark X Wuuu GCD Bikinan Gencore Product Wuuu Cuman warna putih ya Jadi yang warna hitamnya tuh belum rilis Dia kemarin baru keluar dua warna Si putih polos sama putih ada hitam-hitamnya Langsung kita buka aja guys Gue udah penasaran banget nih sama GCD Karena ini produk baru Maksudnya ini castingan baru ya Yang dikeluarin sama GCD Dan gue udah pernah liat Ininya sih Announcementnya sih Jadi emang mau ngeluarin Mark X Ternyata yang keluar tuh warna putih duluan guys Jadi yang hitam sama abu-abu tuh masih nanti keluarnya Ini dia guys GCD Gencore Product Nih sisi kanannya Toyota Mark X Ini nomornya Nomor urutan-urutannya nih Nomor 146 Ini belakangnya detailnya si Toyota Mark X-nya Gambar desainnya Ini bawahnya seperti ini Kalian bisa liat nih Official license product ya Jadi udah license by Toyota nih Nah ini ada lagi By Artwork Jadi tuh si GCD kerjasama sama si Artwork juga nih Dan ini kondisinya segel ya guys Masih baru banget Masih kinyes-kinyes Langsung kita buka aja segel plastiknya Oke jadi ini tuh Toyota Mark X yang fast lift-an pertama ya guys Bukan yang kedua Kalau yang mobil gue itu Si Marko Reborn tuh fast lift-an kedua Di tahun 2016 Kalau ini tuh yang masih 2012 fast lift-an nya Jadi gue masih menunggu banget sih Sebenernya tuh fast lift-an yang RDS ya kayak mobil gue ya Karena pengen banget gue custom kayak mobil gue gitu loh Memang tapi sebelumnya mobil gue itu sebenernya seperti dia Fast lift-an nya Cuman warnanya hitam Dan juga velg-nya pake Workmaster Jadi sebenernya ini bisa sih nanti gue dipain warna hitam Terus pake velg Workmaster Kayak mobil gue jaman dulu Oke langsung kita buka aja guys Gue penasaran banget nih Karena ini produk pertama Jadi QC-nya tuh masih ngeri-ngeri sedap ya Gue juga masih gak tau sih kayak gimana Wih segelan nih Gue dari QC sih QC-nya yang paling cakep Karena ini Toyota Market X guys Oke langsung kita buka aja nih Wah ini dia guys Dia tuh ada model Si plastiknya dulu ya Plastik luarnya Baru si akriliknya di dalamnya Jadi lebih aman Ini seperti ini guys tampilannya Ini dia tuh ada warna biru ini tuh Ciri khasnya kerjasama sama si artwork ya guys Jadi biasanya tuh yang ada list-list birunya gini Itu kerjasama sama si artwork Jadi kalo GCD-nya pure GCD only Dia tuh biasanya warna orange aja guys Jadi gak ada gambar gini-gininya Oke ini tampilan boxnya seperti ini Langsung kita buka aja Gue tau nih kalian juga gak sabar Pasti kalian pengen liat detailnya si GCD Mark X tuh kayak gimana sih Karena ini day case pertama guys Ini day case pertama Toyota Mark X GRX 130 Yang fast lift-an pertama nih Di day case skala 64 Kalo di 43 udah ada nih guys Nah kalo ini contoh Toyota Mark X Ini tuh yang gak fast lift ya Ini yang masuk Indonesia tuh seperti ini juga Nah Yang udah fast lift-an Gue punya 1.43-nya Itu merk High Story Cuman ini dia full resin guys Oke Ini dia body kit TRD juga nih Ini yang High Story Premium Edition tuh Kita lanjut review si putih aja ya guys Oke jadi pas gue buka kotaknya Tadi di bawahnya tuh ada something nih Ini kayaknya GCD baru Dia ngeluarin ngasih apa ya Oh dia ngasih lap buat ininya guys Ngelap buat day case-nya Wah mewah banget ya GCD sekarang ya Kalo zaman dulu GCD itu belum ngasih ginian sih Dia tuh semacam lap gitu Ini bahannya mirip banget Kayak lap kacamata ya Halus banget Tuh gue Gencore product Wih Keren banget nih Jadi kita dapet lap Buat ngelap si Ininya ya guys Si mobilnya Oh ini stikernya Tulisannya hardtune Semobil aja ya Karena ini yang paling gue tunggu-tunggu Dan gue gak sabar banget Oke ini tampilan luarnya guys Ini biasa Dia pake akrilik Terus dengan tatakan juga Ini masih segel Kondisinya ini di bagian depan Ini samping Ini bagian belakang ya guys Ini kondisinya masih segel Duh-duh tuh Kalian bisa liat sendiri Masih bersih Gak ada bekas-bekas dibuka Oke ini kita langsung buka aja guys GCD Toyota Mark X Guys Dikes pertama Di skala 64 nih Yang mini scale nih GCD ngeluarin nih Toyota Mark X Fastly Fun pertama Oke kita buka dulu Pelan-pelan guys Karena ini GCD tuh Agak ngeri-ngeri sedap ya Kalo kalian buka akriliknya GCD tuh gak pake baut Jadi langsung akrilik Sama si bubble ini Langsung dimasukin aja gitu Jadi dia gak di baut ya Jadi kalian lebih hati-hati saat buka Nah ini kalian bisa liat Toyota Mark X Garex 133 Oke 133 Oke ini dia pake bubble lagi ya guys Jadi bubble itu mirip-mirip Mini GT Tarmac Jadi kayaknya mungkin Lebih aman pake bubble ya Kalo zaman sekarang tuh Kalo dulu Bubble-nya atas-bawah dia Kepisah ini agak susah guys Garex-nya guys Oh I see Tariknya depan-belakang guys Nah Ini akhirnya kita taruh juga ya Oke ini ada Dapet bubble-nya ya guys Jadi bubble-nya dia Model munci gini Jadi lebih aman sih Kalo gue bilang Tadinya kan aslinya Kalo GCD itu Biasanya atas-bawah ya Munci-nya Wah guys Megang-gedeknya Skala 64 Toyota Mark X Loh ini loh Wow Ini yang Fastly Fun pertama guys Jadi kalo yang sebelum Fastly Fun pertama ini tuh Seperti Tomika ya Mirip banget Gak ada bedanya Ini yang Fastly Fun pertama Seperti ini Oke dari sisi kiri Kalian bisa liat Bannya tuh bisa belok Ciri HCG CD Dari awal Selalu bikin Bannya tuh pasti bisa belok Dan dia bannya karet Ini velg-nya Velg Orinya Mark X ya Sebenernya mirip banget nih Cuman dia sayang banget Warna putih Harusnya Mendingan lebih baik Warna silver sih Jadi lebih OM banget gitu Diliatnya ya Terus ini dia ada Side skirt-nya Ini dia ada Handle pintunya List body-nya Kelihatan jelas Ini Spion-nya Spion-nya ada Ini juga ada Sand spion-nya Karena asli itu Ada sand spion-nya Terus ini List chrome Ceritanya list chrome Tapi ini warna silver Ada pilarnya Pilar hitamnya Wah Ini ada tangki bensin-nya juga List body-nya Ini banget ya Jelas banget ya guys Kalian bisa lihat sendiri ya Ini kacanya memang ramping Karena Mark X itu Kacanya gak segede itu guys Aslinya pun dia gak segede itu Jadi kacanya tuh memang segini Kalau kalian lihat Kalau gue naik Mark X itu Pasti kesannya nyebur banget ya Karena dia tuh memang Jendelanya tuh kecil Gak begitu gede gitu lah Oke ini bagian sisi samping kirinya Ini warna putih ya guys Ini kayaknya frost white deh Karena bener-bener putih banget Dan dia sebenernya PO-an tuh ada dua tipe Yang satu full hitam Di bagian sini-sininya Cuman aslinya Mark X itu gak ada yang hitam-hitam gitu guys Jadi dia lebih Bagus Lebih mirip yang polos Yang polos ini sih Cuman sayang ternyata Falc-nya dia warna putih Harusnya dia warna silver aja Jadi lebih mirip aslinya Oke ini tampak depannya guys Kalian bisa lihat sendiri Lampunya Mika Ini grillnya kalian bisa lihat Ada logo X-nya juga Terus ada si sarang tawon warna hitamnya Ini ada plat nomor Mark X-nya Ini ada grill tawon bawahnya juga Ini ada fog lamp-nya juga Terus warna hitam list-nya Ini depannya tuh add-on lips-nya TRD ya guys Jadi dia tuh ini serinya tuh Bukan yang pure original Standaran tinting gitu loh Simple banget tampilannya ya Terus di bagian cup mesin Juga ada list chrome-nya Karena aslinya juga memang ada list chrome-nya Ini mirip banget sih Gue bilang sih Dari muka depannya aja tuh Kelihatan jelas Ini mirip banget Satu banding satunya ya Oke Ternyata dia ada sedikit Kurang rapi di bagian atas Set lamp kiri ya Ada hitam-hitam gitu Kayak garis gitu Nggak ngerti sih garis apa Oke Kita ke bagian si cup mesinnya Bentuk cup mesinnya juga mirip banget Ini ada wiper-nya juga guys Oke Spion rata kiri-kanan Jadi cakep banget Ini bagus banget ya Worth it banget guys Ini sisi samping kanannya juga sama persis Nggak ada bedanya Setiranya juga belok-belok Kiri-kanan aman Sekarang kita ke bagian belakang guys Nah Bagian belakang ini Ini tuh lampunya keren banget Gue suka banget lampunya Mark X Yang faceliftan pertama dan kedua Karena dia modelnya beda banget Sama yang Nggak facelift ya guys Beda banget Ini lampunya Juga nyampung sampai bagasi Ini ada logo Mark X-nya Plat nomor Mark X Logo Toyota Ada handle Trim belakang juga nih Di belakang ada logo 350S Oh 350S Berarti ini yang 3500cc guys Makanya Garek 133 Bukan Garek 130 gitu Ini ada diffuser-nya juga Kenal pot-nya dual Warna chrome Karena dia kenal pot-nya dual Itu karena dia V6 ya guys Gitu Ada si deflektanya juga nih Warna merah nih Terusnya Transor mundur ya guys Lengkap banget sih ini gue bilang Heater kaca juga ya Garis-garis hitter kaca Dan dia ada Daktil nggak ya Dan gue bilang Ini mirip banget Sama aslinya Menbeda warna di velg aja ya Dia mungkin memang pengen Apa ya Senadain warna bodi Sama velg kali ya Ini juga ada Side skirtnya ya guys Oke Sekarang kita lihat Bagian atasnya Untuk quality chatnya Gue bilang lumayan ya Sekarang ke chassisnya guys Ini juga Di bagian chassisnya Kalian bisa lihat Ada GCD Gencore product Terus sepenempat Toyota Mark X Made in China Nah seperti biasa Chassisnya GCD itu Selalu Untuk buka-buka Si chassisnya Dia agak susah ya guys Karena Dia tuh pengen Bikin si Tampilan chassisnya ini Lebih rapih Di latenya gitu loh Kenapa lebih rapih Karena disini Bautnya nggak kelihatan guys Jadi kalau mau copet Gue juga masih ngerti sih Kayaknya mesti Congkel-congkel ini deh Biasanya sih Congkel depannya Sama congkel belakang ya Untuk buka si chassis Bautnya ya Ini ban karet Ban karetnya juga Bertapak ya guys Kalian bisa lihat sendiri Tuh Oke Ini ada si Piping knalpotnya juga ya Piping knalpotnya juga Mirip banget sama aslinya Gue bilang ya Wuu Gila ini Cakep banget detailnya guys Ini bener-bener mirip Aslinya sih Gue bilang Nah untuk Untuk rolling bannya Bannya rolling sempurna guys Cuma kalau depan Memang nggak begitu Rollingnya lancarnya Karena kan dia belok-belok ya Ini kalian bisa lihat sendiri Kita coba tes rollingnya Wih Rollingnya lancar guys Mantap banget nih Itu Rolling lancar ya guys Nah Sesungguhnya Gue pengen custom Si Mark X ini Tapi Gue mesti belajar Mempelajari dulu Cara buka chassisnya Karena tuh chassisnya Bener-bener Chassisnya bener-bener Nggak kelihatan Bautnya dimana Itu kalian bisa lihat sendiri Bautnya tidak terlihat Di sisi manapun Oh iya Ada sedikit info Ketinggalan Jadi Ini tuh agak lucu ya Kenapa agak lucu Karena gini Si GCD Toyota Mark X ini Kan open PO ya Tapi nggak begitu rame guys Jadi Feeling gue Unitnya itu Nggak banyak di Indonesia Seperti mobil aslinya Karena mobil aslinya itu Hanya 300 unit Di Indonesia guys Dan Ternyata Dikesnya pun juga Nggak begitu banyak Yang PO ya Mungkin kenapa ya Karena mungkin Nggak begitu banyak Yang tau Toyota Mark X Atau gimana Gue kurang paham sih Padahal ini lucu banget loh guys Mobilnya Jadi interior Interiornya itu Warna hitam ya guys Interiornya warna hitam Detailnya mirip banget juga Sama aslinya Kalian bisa lihat sendiri Interiornya tuh Stirnya Lengkap banget Tombol-tombolnya Mirip banget Yang sama aslinya asli Karena apa Karena di stirnya itu Ada Silisli Silver Di bagian pencetan audio itu loh Jadi mirip banget Joknya juga mirip banget Persneling tengah juga mirip banget So Gue bilang Ini mobil Mirip banget Sama satu bani satunya Gokil gokil Thank you lah GCD udah bikin Dikes ini gue seneng banget Karena Akhirnya ada juga nih Toyota Mark X Fast Liftan pertama Walaupun gue masih menunggu Fast Liftan kedua Yang RDS Yang persis kayak mobil gue gitu loh Tapi nggak apa Ini aja gue udah seneng banget guys Oke Jadi menurut kalian gimana guys Kalau gue sih ratingnya Jelas 10 dari 10 ya Karena memang ini Kualitinya bagus Dan Ini die case pertama Untuk die case pertama Ini mirip banget Jadi maka dari itu Gue kasih rating 10 dari 10 Oke Menurut kalian Kalian kasih rating berapa guys Dari 1 sampai 10 Dulu video unboxing dan review gue Thank you for watching my video Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Temen-temen kalian Jika kalian suka video ini So See you next video guys Thank you Bye 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 bye